Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang, genki desu ka? Onggo gambaro desu Yomo ta JLPT Ennyong no Bumpo Bengkiosu Taito Omoimasu Minasang, hari ini kita akan melanjutkan Pelajaran sebelumnya Mengenai pola kalimat JLPT Belum masuk pelajaran Jangan lupa, minasang Untuk subscribe, like, dan share Agar saya semakin semangat Membuat video Dan juga saya cantumkan kontak saya Berupa email dan nomor whatsapp Untuk minasang yang ingin bertanya Ingin meminta soal dan ingin bertanya Mengenai les privat bahasa Jepang Silahkan langsung hubungi Ya, ikimashou Gumpo yang akan dibahas hari ini Ada empat Yang pertama yaitu kata sifat plus suru Dan disini kata sifatnya Tentu kata sifat i dan kata sifat a Kata sifat, contohnya Misal baru, ditambah suru Artinya membuat menjadi baru Jadi kata sifat plus suru Artinya membuat menjadi Kedua Nani nani so des Sepertinya akan terjadi sesuatu Yang ketiga Nani nani so des lagi Kita lihat disini Pola kalimat yang kedua Sampai keempat Itu bentuknya nani nani so des Bentuknya sama Tapi ternyata artinya berbeda Karena rumusnya juga berbeda Kita lihat Pola kalimat yang kedua Artinya adalah Sepertinya akan terjadi Sesuatu Yang ketiga adalah Katanya atau Saya dengar Yang keempat adalah Kelihatannya atau Sepertinya Kita lihat langsung Masuk ke pola kalimat yang pertama Yaitu Kata sifat Plus suru Kita lihat disini Pola kalimatnya adalah Kata sifat Plus suru Artinya adalah Membuat menjadi Atau Misal Murah Memurahkan Manis Memaniskan Bersih Membersihkan Membuat menjadi bersih Rumusnya Kata sifat I itu Huruf I nya Dirubah menjadi Ku plus suru Kata sifat I nya dirubah Menjadi ku plus suru Contohnya Yasukusimas Takakusimas Mijikaku Shimas Yang kedua Kata sifat na N nya dirubah menjadi Ni plus suru Contohnya Kireini Shimas Kantani Shimas Kita masuk ke Contoh kalimat yang pertama Kita lihat Atau Gohyakueng Yasuku sitekuretara Kaimasio Atau Gohyakueng Yasuku sitekuretara Kaimasio Atau Gohyakueng 500 yen lagi Maksudnya Yasuku sitekuretara Kalau membuat menjadi murah Berarti Kalau memurahkan lagi 500 yen Kaimasio Saya akan beli Jadi disini Yasuku sitekuretara Membuat menjadi murah Atau Memurahkan Atau Gohyakueng Yasuku sitekuretara Kaimasio Kalau memurahkan lagi 500 yen Saya akan beli Contoh yang kedua Heiaga Atsui no de Heiako no Tsukete Suzushiku Shimas Heiaga Atsui no de Karena kamar panas Heiako no Tsukete Suzushiku Shimas Saya menyalakan AC Heiako no Tsukete Saya menyalakan AC Suzushiku Shimas Membuat menjadi Sejuk Disini kita lihat Suzushi Suzushi Artinya adalah Sejuk 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 Suzushiku Shimas Membuat menjadi Sejuk Heiaga Atsui no de Heiako no Tsukete Suzushiku Shimas Yang ketiga Kyoshitsuga Kitanae no de Sojishite Kireini Shimas Kyoshitsuga Kitanae no de Karena kelas kotor Sojishite Kireini Sojishimas Saya membersihkan Membuat menjadi indah Maksudnya Kireini Shimas itu Membersihkan Membuat menjadi bersih Saya bersih-bersih Untuk membuat menjadi indah Atau bersih Kireini Shimas Membuat menjadi indah Atau Membersihkan Atau membuat menjadi bersih Kyoshitsuga Kitanae no de Sojishite Kireini Shimas Kireini Shimas Karena kelas kotor Saya membersihkan Untuk membuat menjadi indah Atau bersih Contoh selanjutnya Testo wa Muzukashi Kata desu ka Tsugi wa Mousukashi Kantani Shimas Ne Ini Sumaseng Ada salah ketik Disini Harusnya Testo wa Muzukashi Kata desu ka Tsugi wa Mousukashi Kantani Shimas Ne Jadi disini Adalah Kara Testo wa Muzukashi Kata desu ka Karena Tesnya sulit Tsugi wa Mousukashi Kantani Shimas Ne Selanjutnya Akan saya buat Sedikit lebih mudah Disini kita lihat Kantani Shimas Kantan itu mudah Kantani Shimas Membuat menjadi Mudah Itu Pola kalimat yang pertama Rumusnya adalah Kata sifat Plus suru Kalau kata sifat I I nya dirubah menjadi Ku Plus suru Kata sifat Nang Nang nya dirubah menjadi Ni Plus suru Selanjutnya Nani Sodes Artinya adalah Sepertinya Akan terjadi Sesuatu Kita lihat Rumusnya yang pertama Rumusnya cuma ada satu Kata kerja mas Mas nya dirubah Atau dicoret menjadi Sodes Disini kata kerja mas Diingat disini Kata kerja mas Untuk Kata kerja bentuk naik Nanti akan kita bahas Di pola kalimat yang lain Pola kalimat ini Kita terbatas pada Hanya Kata kerja mas Rumusnya Kata kerja mas Plus Sodes Kata kerja mas Tentunya mas Di hilangkan Misal Tabe mas Menjadi Tabe so Des Tore mas Tore so Des Furimas Furisodes Kita lihat Contoh yang pertama Imanimo Amega Furisodes Disini kita lihat Furimas artinya Turun hujan Furisodes Akan sepertinya Akan turun hujan Imanimo Sekarang pun Amega Furisodes Sepertinya akan turun hujan Yang kedua Kiga Taoresodes Kini pohon Tore mas Roboh Atau jatuh Berarti Kiga Tore so Des Pohon Sepertinya akan Jatuh Yang ketiga Gasori Nga Nakunari Sodes Kita lihat Nakunari Mas Artinya adalah Habis Atau menjadi Tidak Tidak Ada Karena disini Nakunari Sodes Berarti Sepertinya akan Habis Gasorin Nga Nakunari Sodes Bensin Sepertinya Akan Habis Selanjutnya Mosugu Hanaga Saki Sodes Kita lihat disini Kata kerjanya Adalah Sakimas Sakimas Artinya adalah Mekar Kalau Saki Sodes Berarti Sepertinya Akan Mekar Mosugu Hanaga Saki Sodes Sebentar lagi Sepertinya Bunga Akan Bekar Pola kalimat Yang kedua Mengenai Sodes Nani Sodes Disini kita lihat Bahwa kata Rumusnya adalah Kata kerja Mas Mas Saya dicoret Dirubah menjadi Sodes Kita lanjut Ke pola kalimat Yang selanjutnya Yaitu pola kalimat Tetap Nani Nani Sodes Sama Tapi disini Rumusnya yang Berbeda Artinya adalah Katanya Atau Saya dengar Rumusnya Yaitu Futsuke Plus Sodes Futsuke Futsuke Itu contohnya Arunai Teiru Yasui Kireda Gakuseda Itu adalah Futsuke Kita lihat yang pertama Astawa Purasuga Naisodes Disini kita lihat Nai Nai itu artinya Tidak ada Tidak ada Naisodes Berarti Katanya Tidak ada Berbeda dengan Nanti Nasasou Nasasou Itu Sepertinya Tidak ada Kalau Naisodes Artinya adalah Katanya Tidak ada Astawa Kurasuga Naisodes Besok Katanya Tidak ada Kelas Contoh selanjutnya Kyo Unikuro De O Seruga Arusodes Yoh Nah disini kita lihat Aru Aru Artinya Ada Arusodes Yoh Katanya Ada Kyo Unikuro De O Seruga Arusodes Yoh Hari ini Di Uniklo Katanya Ada Diskon Besar Contoh yang Selanjutnya Kyo Wa Supade Khabetsuga Yasui Sodes Disini kita lihat Yasui Yasui Ditambah Sodes Yasui Sodes Berbeda dengan Pola kalimat yang sebelumnya Yaitu Yasu Sodes Kalau ini Pola kalimat yang selanjutnya Nanti yang akan kita bahas Kalau ini Yasui Sodes Artinya Katanya Murah Kyo Supade Hari ini Di supermarket Khabetsuga Yasui Sodes Katanya Harga Kol Murah Contoh yang selanjutnya Tanaka Sangno Kazokua Iro Iro Mondai Ga Ate Ima Totemo Taiheng Da Sodes Kita lihat Disini ada Danya Taiheng Dasodes Artinya Adalah Katanya Kalau Benri Menjadi Benri Dasodes Katanya Praktis Kirei Dasodes Nigiaka Menjadi Nigiaka Dasodes Kita lihat Artinya Keluarga Tanaka Mengalami Berbagai Masalah Sekarang Katanya Dalam Kondisi Yang Berat Taiheng Bisa Diartikan Juga Memprihatinkan Taiheng Dasodes Katanya Dalam Kondisi Berat Kita Lihat Contoh Pola Kalimat Yang Selanjutnya Yaitu Tetap Nani Nani Sodes Nah Disini Ini Masih Pola Kalimat Yang Ketiga Ini Contohnya Saya buat Banyak Biar Lebih Mudah Dimengerti Contoh Yang Selanjutnya Saudara Katanya Suka Engka Engka Itu lagu khas Jepang Engka Engka Suki Dasodes Katanya Suka Engka Engka Ini Aliran musik Jenis musik Di Jepang Contohnya Seperti Di Indonesia Ada musik Dangdut Di Jepang Ada musik Engka Bukan berarti Engka mirip Dengan dangdut Kita Lihat Contoh Yang Selanjutnya Tomu Sang No Oto Sang Jitsua Nihong Jing Dasodes Nah Kita Lihat Ini Kata Benda Bertemu Dengan Da Baru Ditambah Dasodes Nihong Jing Dasodes Katanya Adalah Orang Jepang Tomu Sang No Oto Sang Ayah Tom Jitsua Nihong Jing Dasodes Katanya Sebenarnya Adalah Orang Jepang Kita Lihat Yang Contoh Selanjutnya Jiru Sangga Gakoyamete Kunie Kairutoyu Hanashiwa Honto Dasodes Di sini Lihat Honto Dasodes Berarti Artinya Katanya Benar Jiru Sangga Gakoyamete Kunie Kairutoyu Hanashiwa Pembicaraan Mengenai Jil Berhenti Sekolah Dan Ulang Ke negaranya Honto Dasodes Katanya Benar Ya Itu Pola kalimat Yang ketiga Kita Lihat Pola kalimat Yang keempat Tetap Sodes Nah Di sini Kita Menggunakan Kata Sifat Kalau tadi Sebelumnya Kita Menggunakan Kata kerja Futsuke Dan Pola kalimat Yang kedua Kata kerja Bentuk Maske Masnya Dihilangkan Kalau Di sini Kita Menggunakan Kata Sifat Rumusnya Ini Seperti Ini Dan Artinya Adalah Keliatannya Atau Sepertinya Contohnya Makanan Makanan Warnanya Merah Baunya Menyangat Keliatannya Pedas Itu Jadi Penggunaannya Seperti Itu Kita Lihat Rumusnya Kata Sifat I I Dirubah Dicoret Menjadi Sodes Contohnya Yasui Menjadi Yasu Sodes Kata Kata Sifat I Bentuk Negatif Kunainya Dirubah Menjadi Kunasa Sodes Contohnya Hayakunai Menjadi Hayakunasa Sodes Kata Sifat Na Ya Positifnya Adalah Nanya Dihilangkan Langsung Ditambahkan Sodes Misal Genki Berarti Menjadi Genki Sodes Berbeda Dengan Genki Sodes Kalau Genki Sodes Itu Artinya Katanya Sehat Kalau Yang Ini Genki Sodes Kelihatannya Sehat Kata Sifat Na Bentuk Negatif Janainya Dirubah Menjadi Janasa Sodes Jadi Misalnya Himajanai Menjadi Himajanasa Sodes Artinya Adalah Kelihatannya Atau Sepertinya Contoh Yang Pertama Konokare Iroga Sukoshi Akaku Karasoda Kita Lihat Konokare Kare Ini Iroga Sukoshi Akaku Warnanya Sedikit Merah Karasoda Kelihatannya Pedas Kelihatannya Pedas Karena Warnanya Sedikit Merah Pedas Karena Cape Kan Konokare Iroga Sukoshi Akaku Karasoda Atau Karasoda Saja Berarti Sudah Cukup Kare Ini Warnanya Sedikit Merah Kelihatannya Pedas Contoh Yang Kedua Konobai Kua Chi Sai Node Speedo Hayaku Nasasodes Konobai Kua Motor Ini Chi Sai Node Karena Kecil Speedo Hayaku Nasasodes Kelihatannya Kecepatannya Tidak Cepat Speedo Itu Speednya Hayaku Nasasodes Kelihatannya Tidak Cepat Contoh Yang Selanjutnya Kyo Shukujitsu Dakara Himasodes Kyo Shukujitsu Dakara Himasodes Hari ini Karena Hari Libur Shukujitsu Itu Tanggal Merah Di Kalender Kyo Shukujitsu Dakara Karena Hari ini Hari Libur Himasodes Kelihatannya Akan Luang Maksudnya Karena Libur Maka Pekerjaannya Akan Sedikit Luang Jadi Seperti Itu Maksudnya Himasodes Kelihatannya Akan Luang Himadasodes Katanya Waktunya Luang Minasang Sekian Pelajaran Hari ini Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Jika Video ini Bermanfaat Mudah-mudahan Minasang Yang Sedang Mempelajari N4 Dan Akan Menempuh Ujian JLPT N4 Tahun Ini Baik Bulan 7 Atau Bulan 12 Saya Doakan Semoga Bisa Lulus Dengan Nilai Yang Baik Jangan Lupa Ya Bila Ada Pertanyaan Mengenai Bahasa Jepang Ataupun Mengenai Les Privat Bahasa Jepang Silahkan Hubungi Nomor WA Saya Dan Email Saya Yang Sudah Tertera Di Awal Video Arigato Gozaimasu Jangan Mata N selamat menikmati